Zikir sahadat renunganku hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel kami Guzmat Oficial Kali ini Guzmat Oficial Akan mengulas tentang zikir nafas Tonton video ini selengkapnya Jangan di sekip-sekip Agar tidak penasaran dan tidak gagal paham Jika bermanfaat Jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya Tinggalkan like komen yang bagus-bagus Kemudian jangan lupa dibantu subscribe Gratis agar Guzmat Oficial semakin lebih kiat Membuat berbagai macam video terbaru dan terunik Yang sekiranya bisa diambil pelajarannya Wahai saudaraku jamaah al-barokah Seorang mursid menceritakan Seorang teman berkata kepadaku Sudah banyak kali zikir yang ku baca Sudah ku hafal seluruh maknanya Dan ada yang telah ku alami Keajaiban karomahnya Hanya satu yang masih terasa kurang bagiku Mengapakah dalam berzikir Aku masih belum dapat merasakan dekat dengan Allah SWT Seolah-olah Allah itu jauh dariku Dan aku jauh darinya Seperti ada batas atau hijab Pemisah antara aku dan Allah SWT Konflik persoalan ini terus bermain Di lubuk fikiranku Sehingga terbawa-bawa ke klimaks batin yang amat Membingungkan tanpa penjelasan Akhirnya ia membuatkan aku sendiri merasa jemuh Untuk meneruskan zikir tersebut Apakah ada yang salah pada zikirku Padahal zikir-zikirku itu Ku perolehi secara talqin dan ijasa Dari seorang guru mursid Pertanyaan dan persoalan sedemikian Tidak dapat ku jawab secara spontan Agak lama aku terdiam Sambil mengambil waktu untuk berfikir Setelah aku yakin mungkin dapat Membantu pertanyaan itu Dengan tenang aku coba berkata Satu masalah yang utama sekali Ialah dalam zikir Itu kau tidak mengenalnya Sebagaimana mengenalnya Dengan sebenar-benar kenal Engkau hanya sekedar mengenalnya Dalam ilmu-ilmu kalam Yang kau pelajari Tetapi tidak dengan rahasia Miskat kolbumu yang terdalam Apabila kau tidak mengenalnya Dengan kolbumu Maka asas niatmu itu bersikir Itu tidak kau bangunkan Dari sudut yang benar Dan sempurna Justru itu kau harus Memperbetulkan niatmu dahulu Kemudian kau bina niatmu itu Semata-mata demi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Setiap ibadah itu seharusnya Dibangunkan atas dasar tawhid Dan taqwa Dan bukan karena Mendapatkan ganjarannya Orang yang bersikir itu Sewajarnya berada di makom ikras Bersabda Nabi SAW Mafhumnya Sesungguhnya Atau nilai Niat itu lebih utama Daripada perbuatan Yang kedua Apabila kau tidak mengenalnya Melalui miskat kolbumu Maka zikirmu itu Bertindak atas kemauan Napsumu sendiri Kesilapanmu Adalah karena Kau terlalu bergantung Dengan amalmu Dan tidak dengan rahmat Dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Lantaran itu Kau menganggap Zikirmu adalah Daripada usaha dirimu sendiri Dan bukan daripada Kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga kau Beranggapan Ketika kau bersikir Bahwa kau lah yang Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang diingati Lantaran demikian Sebenarnya kau Tidak berserahkan dirimu Sepenuh-penuhnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiada sifat tawakal Dan ridokmu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya Ridok dan tawakal Bagaimana mungkin Kau dapat dekat dengan Allah Selagi kau Belum Berserah diri Kepadanya Yang keempat Sesungguhnya Tiada yang Mengingati Allah Melainkan Allah Itu Tiada yang Memuji Allah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Dirimu itu Hanyalah bekas Penzahiran Allah subhanahu wa ta'ala Kau sebenarnya Tiada kosong Semata-mata Kau bukanlah kau Sebenarnya Ketika kau bersikir Sebenarnya bukan kau yang bersikir Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersikir Memuji zatnya sendiri Kau sekedar menjadi alat Pilihannya Suara zikir Yang melantunkan keluar Daripada lisanmu Atau mulutmu Itu adalah sebenarnya Suara Allah subhanahu wa ta'ala Kau sekedar bersikir Kau sekedar bersikir di lidah Dan kolbumu Sedangkan Penzikir yang hakiki Adalah Takluk sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala Gemah zikir Yang menerawang Dalam batinmu Itu adalah sebenarnya Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Sayangnya kau Tidak menyadarinya Karena kau Tidak mengenalinya Bahwa dialah Hakikat Dibalik Sesuatu Yang kelima Janganlah kau bersikir Dengan tujuan zikir Karena zikir Karena ini Akan membuatmu Terperangkap Dan terpesona Di makam Yang akan Memperlihatkan Bagaimana Keajaiban karomah Tetapi Ini Juga lah yang Menghambatmu Dalam Perhubungan Ma'rifat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pedulikan Tentang Keajaiban Keajaiban zikir Yang Terutamanya Boleh Mendatangkan Pujian Dan Gelaran Orang Kepadamu Sebagai Wali Berzikirlah Daripada Allah Dengan Allah Kepada Allah Bersama Allah Untuk Allah Dan Demi Allah Subhanahu wa ta'ala Tutuplah Rapat-rapat Pintu Bibirmu Agar Zikir Itu Tidak Kedengaran Oleh Sesiapapun Hatta Malaikat Yang Bertugas Mencatatkan Amalmu Di Bahu Kanan Pun Tidak Tahu Dimanakah Munculnya Zikir Itu Biarkan Biarkan Allah Saja Yang Tahu Zikir Itu Berada Di Dalam Sirmu Atau Lubuk Rahasia Dalam Batinmu Yakni Di Kamar Yang Jibril Sendiripun Dilarang Memasukinya Agar Kau Terlepas Daripada Rasa Ujuk Dan Riak Serta Tidak Dipuji Orang Yang Keenam Jika Kau Telah Dapat Menjalankan Zikir Atas Rasa Ikhlas Semata Mata Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rito Kepadamu Ketahuilah Bahwa Ikhlas Itulah Tauhid Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendiri Yang Akan Membimbingmu Dan Mengerjakanmu Zikir Yang Khusus Yang Hanya Kau Saja Yang Mengetahui Tentang Rahasia Zikir Itu Dimana Zikir Itu Tidak Diajarkan Atau Diketahui Oleh Orang Awam Sebagai Sarana Untuk Kau Bertemu Mengenal Dan Bersama Dengannya Yang Ketujuh Dan Terakhir Sekali Apa Yang Ingin Kukatakan Tinggalkanlah Semua Dunia Dan Akhirat Dan Bersamalah Hanya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata-mata Dalam Setiap Tujuan Kau Harus Mematikan Seluruh Wujud Dirimu Selagi Ada Wujud Dirimu Maka Zikir Hak Ini Mustahil Dapat Kau Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Zikir Hak Itu Ialah Ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Dengan Allah Bersama Allah Dalam Sudut Kolbumu Yang Terdalam Serta Dalam Suasana Yang Paling Diam Dan Hening Tanpa Perlu Mengeluarkan Sembarang Ucapan Hanya Merasa Kehadiran Allah Itu Ada Bersama Samamu Dimanapun Kau Berada Sehinggalah Kau Dapat Merasakan Bersatu Dengannya Seperti Terbakarnya Besi Kedalam Api Besi Itu Menjadi Api Api Itulah Besi Yang Membakar Tidakkah Kau Lihat Suatu Sebelumnya Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kau Lihat Sesudahnya Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kau Lihat Sesuatu Di Dalamnya Melainkan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Tiada Lagi Yang Wujud Melainkan Allah Di Dalam Makam Insan Al-Kamil Sampai Cukup Masanya Besi Besi Telah Keluar Dari Api Sebagai Besi Telah Keluar Dari Api Sebagai Besi Yang Indah Dan Sempurna Tidak Lagi Sebagai Besi Yang Bodoh Dan Berkarat Serta Berkebaikan Buat Kehidupan Dunia Dan Akhirat Ingat Setiap Kata Mengandung Makna Wahai Saudaraku Sekalian Jama'ah Al-Barokah Dimanapun Berada Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memberikan Anda Dan Keluarga Semuanya Kesehatan Kebahagiaan Keluarga Yang Sakinah Mawadda Warohma Kemudahan Dalam Segala Urusan Rezeki Yang Banyak Dan Barokah Ilmu Yang Bermanfaat Sukses Dunia Akhirat Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Kalian Semua Berada Amin Ya Robbal Alamin Wahai Para Saudaraku Jama'ah Al-Barokah Semoga Kita Semua Senantiasa Dikaruniai Ilmu Yang Bermanfaat Dan Dimudahkan Untuk Beramal Soleh Karena Hanya Allah Yang Memberi Taufid Dan Hidayah Amin Salam Untuk Tim Relawan Pejuang Support Saling Sambung Doa Jalur Langit Saklawasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konten Kreator Youtube Guismet Official Be Support Duta Familitri Albarokah Ganjaran Gondang Legi Malang Duta Familitri Albarokah Adalah Tempat Curhat Pemberi Sarana Solusi Dan Arahan Serta Buka Praktrek Pengobatan Alternatif Duta Familitri Albarokah Pencinta Support Saling Sambung Doa Jalur Langit Terbuka Untuk Siapa Saja Saklawasi Kontak Persom Ustadz Haji Muhammad Selamat Safi Mula Zama Ikomi Atau Guismet Oficial HP Atau WA 082 13 10 92 477 Buka Praktek Setiap Hari Atau 24 Jam Duta Famiritri Albarokah Berkerjasama Dengan UDKM Albarokah Padepokan Laskar Albarokah Jamaah Albarokah Languhud Albarokah Konten Kreator YouTube Guismet Oficial Karya Mandiri Albarokah Albarokah Albarokah